Jakarta, Baris Krim Polri telah menerima laporan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan pengacara Setia Novanto, Firman Wijaya. Laporan itu akan dipelajari polisi, laporan itu diterima terus akan dilakukan tahapan penyelidikan. Saat ini penyelidik menerima itu dan akan dilakukan penyelidikan, kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brikjen Mohamad Iqbal di kantor DPP Syarikat Islam Indonesia, SII, Jalan Latu Menten, Jelambar, Jakarta Barat, Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2018. Iqbal menerangkan penyelidik akan mengumpulkan dan mempelajari bukti-bukti. Jika ditemukan ada bukti yang menunjukkan perbuatan melawan hukum, polisi akan meningkat status perkara dari penyelidikan ke penyelidikan. Pabila penyelidik yakin menemukan bukti-bukti adanya dugaan perbuatan melawan hukum, tentunya akan ditingkatkan ke penyelidikan. Tegas Iqbal, laporan SBY teregister dengan nomor LP 187-2-2018 Baras Krim, tanggal-tanggal 6 Februari tahun 2018. Pasal yang dilaporkan SBY terhadap firman ialah pasal 310 dan pasal 311 KUHP tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Pengacara Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, Ferdinand Hutahayan, mengatakan pelaporan terhadap firman Wijaya atas pernyataan di luar persidangan. Menurut Ferdinand, firman memberi keterangan yang tidak sesuai dengan kesaksian politikus Mirwan Amir saat bersaksi di pengadilan Tipikor Jakarta. Di dalam persidangan bahwa ada hak imunitas di situ untuk menggali kebenaran, tetapi ketika beliau diwawancarai media di luar persidangan. Mengembangkan sendiri keterangan Mirwan Amir, kata Ferdinand setelah mendampingi SBY melaporkan firman ke kantor Baras Krim Poleri di gedung KKP, Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. SBY dalam jumpa peres sebelum melapor ke Baras Krim mengatakan firman Wijaya sengaja mengarahkan tuduhan ke dirinya. SBY juga menggambarkan bagaimana dalam persidangan Novanto terdapat percakapan antara pengacara dan saksi. SBY menilai percakapan itu aneh dan keluar dari konteks. Firman Wijaya memberikan pernyataan yang kita pelajari seperti diarahkan. Menuduh saya sebagai orang besar, sebagai penguasa yang melakukan intervensi sebagai pengadaan EKTP, kata SBY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi. Pengacara Setia Novanto, Firman Wijaya, mengaku terkejut disebut mencemarkan nama baik SBY. Menurutnya, apa yang disampaikan untuk membela kliennya, saya malah terkejut dengan langkah-langkah beliau. Bagi saya tugas profesi harus tetap jalankan tidak boleh ada intervensi atau intimidasi. Ujar Firman ketika dihubungi pada Selasa, 6 per 2.